Kembali ke kalimat la ilah ilwah Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar Bukan saya bilang benar itu karena sombong, tidak Ini sesuai tek, misalnya begini Benar tidak kelompok takfiri yang suka menghafirkan orang lain Itu pasti tidak benar Logikanya gampang Orang yang kafir 70 tahun saja Dengan melafatkan la ilah ilwah menjadi muslim Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir Itu logikanya kan tidak ketemu Orang kafir 70 tahun Untuk menjadi muslim disuruh baca apa La ilah Tapi gara-gara baca la ilah Jadi kafir Pertanyaannya loh ini kalimat apa Kalimat untuk mengkafirkan Apa kalimat untuk mengislamkan Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi islam Ternyata yang islam dengan kalimat itu menjadi kafir Itu ketemu tidak coro logika itu kan Tidak ketemu kan Makanya coro pikirannya Aful Hasan Asadili Dan saya setuju pikiran itu Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes Karena kadang beda manhat Tapi jangan protes saya Proses Aful Hasan Asadili Kualat maksudnya Ketua Toreko Nawa Sadili Cora madhab Sadili Dan Anda boleh berbeda madhab Mencari khasnya orang kampus Ini wani beda Beda kapasitas lah Bukannya butuhnya beda Dan kita pinter Kita kritis Cora madhabi Abdul Hasan Asadili Itu gini Pak Rektor Jadi istighfar itu baik Tapi Bakdakamalit Tauhid Setelah Tauhidnya itu benar Alasan beliau masuk akal Ketika ada ayat Jadi orang boleh istighfar Setelah Tauhidnya Benar Alasannya Abdul Hasan Asadili begini Katakan kepada mereka yang kafir Sekali mereka tidak kafir Maka otomatis dosanya masa lalu di Ampun Pertanyaannya Yang bisa menghentikan kekafiran Itu kalimah apa Dengan hanya melafatkan Langsung dosanya disembuh Ampuni Berarti yang menjadi Pengampun dosalah Penyebab pengampunan itu apa Itu bahkan orang kafir Belum istighfar Di ayat itu kan Allah tidak mensyaratkan Setelah Istighfar baru diampuni Asal Langsung Yufarlahum makot Saya ulang lagi ya Jelas ya Nah sekarang Mereka berhenti dari kafirnya Saratnya pakai apa Saratnya pakai apa Laylahiluwa muhammadur Itu langsung Yufarlahum makot Artinya apa Gufranullah itu bisa didapat Hanya dengan Mujarrodut Tauhid Yaitu hanya dengan Melafatkan kalimah Dan sahnya istighfar Juga berdasar kalimah Tauhid Misalnya gini Orang kafir sebelum Islam Melafatkan Kira-kira diterima enggak Enggak kan Karena syaratnya istighfar Bagdad Tauhid Nah makanya Dalam adab sadili Istighfar itu setelah Karena cara pandang Ya seperti itu Jadi Dengan kebenaran Tauhid saja ini Sudah cukup Kita insyaallah Layak diampuni Karena Jadi orang yang Tauhidnya benar Itu bisa diampuni Asal Tauhidnya benar Itu Allah Ngertikan Lima yasa Daui mam suyuti Walam yakut Liman yastaufir Jadi orang yang bertauhid Secara benar Meskipun enggak sempat istighfar Itu tetap potensi diampuni Karena Bawaan Tauhid itu Sudah menjadi Layak diampuni Kayak orang kafir Sekali ngelafatkan Kalimat Tauhid Mbok enggak istighfar Langsung Diampuni Nah karena melihat Seperti itu Terus orang berlomba-lomba Memperbanyak jumlah Ngafat Tauhid Jadi kita-kita yang alim Kita semua Saya enggak bilang saya Kita Termasuk yang dipinggir-pinggir saya Ngaku alim Yang orang masalah Kita semua yang alim-alim itu Tahu bahwa Wala'ilai'ilwa itu super Sudah bawaannya Tauhid Juga punya Kelayakan Diam Nah kemudian Nasib kita agak sial Malah kalimat ini Dituduh bid'ah Dituduh khurafat Mereka Mereka Nabi enggak pernah Tahlilan Nabi enggak pernah Nabi enggak pernah tahlilan Kalau diartikan Nabi enggak tahu Mokok alim-alim Ini provokatif Jadi ini Yaudahlah Keanehan-keanehan Kita terima Karena ciri utama Wali Ciri utama Ulama itu Walu bisa pilih Harus pernah disakiti Jadi kalau Unisma sakit Kalau dituduh Apa Dituduh bid'ah Itu berarti Belum calon ulama Calon ulama itu Walu bisa pilih Harus Disakiti Jadi Kalau kamu disalahpahami Itu ya harus santai Termasuk provokatif tadi Iya Termasuk provokatif tadi Termasuk diatur tadi Jadi kalau Cara berpikir kan Karena mereka itu Memang kalau kita turutin itu Memenya itu Terlalu Kadang menghujat kita Enak ya Jadi KNO Ada orang mati Datang Kiainya dapat makan Dapat rokok Terus pulang Jadi apa Terus kita kayak Tersangka Terus Kita kan kayak Tersangka Terus Tertuduh Terus Yang orang KNO ya Memenya juga Enggak kalah ekstrimnya Boleh ya Ajaran orang Enggak boleh Ngasih-ngasih Kiai Berarti boleh dong Ajaran kikir Jadi memang Ternyata 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 gak boleh ya Mayat di sodakoy Ternyata gak boleh ya Orang jermawan Berarti Islam membolehkan Medit ya Gitu Biasa aja Kalau saya biasa Karena dulu Ulama itu Sudut pandangnya itu Ya seperti itu Ada yang ulama Suka ibadah itu Sholat Ada yang milih Tidur Sama Imam Muzali Bilang suatu saat Ibadah terbaik Di zaman akhir itu Tidur Sholat aja Kalah sama tidur Tapi Itu lah Yang wajib Tetep Nuntus kamu Gak sholat wajib Begini Beliau mencontohkan Ada orang Sholat tahajud Terus Terus obsesinya itu Ingin Hajatnya terkabulkan Sementara yang tidur Obsesinya Nikmati rahmatnya Allah Boleh tidur Bisa tidur Kata Imam Muzali Timbang kita Tahajud Terus mencontoh Pengirahan Tidur Mereka Di akibat Setan memberi bisikan Loh nyatanya Kamu tahajud Gak terkabul Berarti Cerita Bapak Nabi Ngendikan Kalau doa tahajud Mustajab Tidak Daripada Tidur Timbang Abra-abri Islam Tidur Tidur Jadi ulama itu Mulai dulu itu Sudah berpikir Banyak orang Menjadikan tahajud Sholat malam itu Media untuk Khajatnya Dan kalau Tidak kesampaian Ini mutung Nyalahkan Khajatnya Jajah saya Ramandi Dari pada Rauh sahwah Tahajud Seturuh Dan jenis Kayak ini Itu banyak Makanya Ulama kayak Saya itu Saya 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 Sering Dari Makhibin Terus Saya Doakan Gini Saya Mau Nyalon Bupati Saya Saya Bila saya Bila saya Tidak Makhibin Tidak Makhibin Kamu jadi Bupati Tetap Menganggap Karena Beli Saya Tidak Bupati Saya Beli Ribet Ketika Mereka Jadi Ngunsurkan Doa Kamu Apa Karena Kemarin Beli Yang Beli Yang Beli Tidak Tersinggung Jadi Ribet Ngadepin Tidak Artinya Gini Bukyo Doa Itu Jangan Dipakai Begitu Kalau Minta Nasihat Tak Nasihati Jadi Bupati Yang Baik Gubernur Yang Kalau Minta Doa Itu Resikonya Akhirnya Kaya Kaya Dimintai Doa Doa Sebenarnya Diisinya Tidak Doa Kemenangan Doma Selamat Karena Ribet Makanya Islam Doa Setelah Iman Aturan Iman Benar Baru Doa Aturan Iman Benar Termasuk Allah Melakukan Yang Dikendaki Allah Tidak Boleh Terdikte Doa Kita Tidak Boleh Ya Saya ulang Lagi Madhab Hasan Asadil Ini Khas Kita Jadi Ilah Didahul Sebelum Is Sifat Tapi Kebalikannya Madhab Imam Sanusi Itu Dibalik Lailah Itu Kalimat Yang Sakral Karena Yang Sakral Dibutuhkan Mukeddimah Yaitu Yang Melafatkan Harus Yang Sudah Bersih Yang Sudah Steril Baru Melafatkan Lailah Maka Dalam Madhab Sanusi Istighfar Istighfar Dulu Baru Lailah Lailah Nah Jermadz Apul Hasan Asadil Kebalikan Istighfar Tusa Setelah Sahnya Tau Kamu Ikut Mana Sadili Apa Sanusia Alhamdulillah Sama-sama Tidak Faham Ya Sudah Tidak Kemana Mana Kan Terima kasih.